Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia, bersama Lomo Daniel Biatoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menimpa negara kita ini, yang pertama adalah, ini adalah merupakan dua keprihatinan dan kesedihan yang kita sebagai bangsa semua merasakan. Pertama adalah mengenai wafatnya Ibunda dari Bapak Presiden Jokowi. Kami ikut berdekat cita sedalam-dalamnya, Bapak Presiden, atas wafatnya Ibu Suci Admi Natomi Harjo yang wafat kemarin. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan rahmatnya kepada Ibu dan juga mengampuni segala dosa-dosanya yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia ini. Dan juga kami mendoakan agar keluarga besar dari Bapak Presiden Jokowi diberikan penghiburan dan kekuatan dan ketabahan menghadapi tantangan yang bertubi-tubi. Baik tantangan pribadi dengan wafatnya Ibunda, tapi juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam berusaha untuk memajukan negara kita Indonesia ini. Kami diberintahkan oleh kitab suci untuk selalu mendoakan Bapak dan saya harap saudara-saudara sekalian umat Kristiani di Indonesia ini bersama-sama mendukung Bapak Jokowi dalam doa. Sebagai mana dikatakan di dalam surat 1 Timotius 2 ayat keempat, dikatakan oleh kitab suci demikian. Surat 1 Timotius 2 ayat keempat, dikatakan begini oleh kitab suci. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pengesar. Agar kita dapat hidup tenang dan gentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Kita perlu mendoakan Bapak Jokowi, terutama dalam masa yang sangat menyedihkan ini, dan juga dalam usaha Bapak Jokowi untuk mengatasi situasi yang merupakan kesedihan kita yang berdua sebagai bangsa, yaitu pandemik virus corona yang sesudah makan banyak korban dan tersebar begitu cepat di seluruh bagian Indonesia ini. Kita tidak bisa menjadi tidak peduli tentang masalah ini. Karena ini adalah masalah kita bersama. Nah, di dalam menghadapi masalah seperti ini, saudara-saudara, kita perlu mendukung program pemerintah dalam penanganannya. Karena di dalam menghadapi musibah yang semacam ini, ada beberapa orang yang bersikap, pertama, ketakutan, panik. Yang kedua, terlalu pede, sehingga tidak peduli dengan cara-cara pencegahan itu, seolah-olah mereka mengatakan bahwa kami punya iman, tidak perlu takut. Tuhan tidak akan membiarkan kami terserang oleh penyakit itu. Jadi, tidak peduli apa yang diusahakan oleh pemerintah. Saudara, mempunyai iman bukan berarti kita akan bebas dari ketularan itu. Dan, musibah-musibah semacam ini dalam sejarah dunia, ada yang pandemik, yaitu yang menular ke seluruh kera, ada yang epidemik, yang di satu tempat, yang baru saja flu babi, flu burung, MERS, dan macam-macam. Ada kira-kira 20 macam pandemik selama sejarah dunia ini, yang memang menakutkan, yang memang merenggut banyak orang, merenggut nyawa banyak orang. Dan pada zaman pertengahan, ada namanya maut hitam, black death, itu juga begitu. Banyak orang bingung, banyak orang takut. Nah, bagi kita orang percaya sebenarnya. Sementara kita tidak usah takut, karena kita beriman kepada Allah. Namun juga jangan jadi pede yang keterlaluan, jadi lebay. Jadi kita menantang bahaya. Saya tidak peduli, saya tidak akan sakit, apakah kita Tuhan? Kita tahu siapa yang kena penyakit, atau yang tidak. Penyakit ini tidak punya pikiran, penyakit ini tidak memandang bulu, anak kecil, orang besar, siapapun, bahkan kita merasa sedih. Ada dokter-dokter yang terkena itu, terkena penyakit itu, penjabat yang terkena penyakit ini, dan akhirnya ada yang meninggal. Ini merupakan perkepulihatinan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita naikkan doa-doa kita kepada pemerintah kita. Di dalam usaha menanggulang ini, karena ini mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi ekonomi. Kenapa? Misalnya di Bali. Sekarang turis sepi. Bagaimana dengan para pelaku bisnis wisata di Bali? Dan tempat-tempat lain, bukan hanya Bali saja. Oleh karena itu, anjuran pemerintah itu tepat. Kalau kita tinggal di rumah, bukan berarti kita tidak punya iman. Kalau kita tinggal di rumah, bukan berarti kita takut. Kita tinggal di rumah ini merupakan tindakan cinta kasih, dan tindakan keperdulian kepada yang lain. Karena apa? Kita memutus rantai penularan dari satu ke yang lain. Politan itu adalah, merupakan hal yang sangat baik, bahwa kita jangan kumpul, berkumpul rame-rame di satu tempat, supaya tidak terjadi penularan semacam ini. Bukan karena kita tidak punya iman, saudara. Tetapi justru ini merupakan sikap cinta kasih kita kepada sesama kita, sebab kita tidak tahu kalau sampai kita menjadi carrier daripada penyakit ini. Contohnya yang di Korea itu, di gereja Shinjongji itu. Ternyata penyebaran dari situ, kenapa gereja ini, atau kekomunitas ini, mempunyai sikap kepedian yang terlalu, dan menyembunyikan data-data dari orang yang terkenal itu, ah, jadi apa? Penyakitannya ditangkapkan. Kenapa? Penyebarannya mulai dari sana. Jangan kita orang beriman, justru jadi contoh yang tidak baik, menjadi penyebab penyebaran ini. Kita sebagai orang beriman, harus peduli pada yang lain. Tidak usah takut, tidak usah panik, betul, karena Tuhan melihara kita, tapi juga harus hati-hati, jangan pede yang terlalu lebay, pede yang terlalu sembrono, dalam mengatakan, tidak peduli, kita tetap kumpul, biarpun pemerintah-pemerintahkan kita untuk tinggal di rumah. Sudara itu egois, sikap demikian itu egois, karena tidak memperdulikan keselamatan orang lain. Nah, jadi kalau begitu, sebagaimana anjuran-anjuran yang telah diberikan, tinggal di rumah sementara, sampai saat yang telah ditentukan itu, bisa diatasi, situasi dapat diatasi, dan seperti yang dikatakan, sering cuci-cuci tangan, jauhi kerumunan orang banyak, pakai masker, jangan pegang wajah atau mulut, dengan tangan sendiri, dan semua peringatan-peringatan yang telah diberikan itu. Tolong, saya mohon, kepada terutama dari saudara-saudara saya, dari Bunga Tartadoks, perhatikan perintah ini, bukan karena kita takut, tidak, bukan karena tidak penyaman, tidak, tetapi karena kita mengetahui, bahwa penularan virus itu, tidak mengenal siapapun, orang beriman, atau tidak. Nah, kalau begitu, khidmat apa yang sudah dapat kita ambil, daripada semuanya ini? Pertama, dengan kita menyadari, betapa ganasya virus ini, kita menyadari bahwa, kita itu rumah, kita itu bukan apa-apa, tak peduli kita punya uang, tak peduli kita punya apa, tapi kalau virus sudah menyerang, kita itu, hanya mesti rumput, rumput yang layu begitu saja, ketika kita penyakit itu, dan kita tidak berbuat apa-apa, bisa berbuat apa-apa. Ini mengajar kita, untuk kita betul-betul menyadari, kelemahan kita, kemahlukan kita, keterciptaan kita, sehingga itu membuat kita, merenungkan diri kita, lemahnya kita, untuk kita banyak berkandung kepada Tuhan. saatnya kita, kita merenungkan diri kita, apakah kita sudah hidup benar-benar dengan Tuhan, mulai merenungkan untuk melakukan pertobatan di dalam, merenungkan untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan, di dalam kesendirian kita di rumah, kalau kita tidak bisa berbual-bual, daripada di gereja. Dengan demikian juga, melalui kita tinggal di rumah, seperti saya katakan tadi, kita berusaha untuk memikirkan orang lain, di sini kita akhirnya diajar, untuk peduli pada orang lain, kita mendoakan teman-teman, saudara-saudara kita, setangsa, yang terkenal oleh penyakit ini, kita peduli dengan mereka, dengan jalan kita tidak menjadi rantai penularan, melalui kita tinggal di rumah. Kita berdoa, supaya Tuhan menolong bangsa kita ini, supaya kita menolong pemerintah kita, terutama Bapak Presiden, yang bukan saja disedihkan, oleh wafatnya Ibu Unda yang tercinta, tapi juga disedihkan, oleh macam-macam tantangan yang harus dihadapi, bahkan untuk dalam usaha, untuk mengatasi penyakit ini pun, penularan ini pun, banyak-banyak macam-macam suara, yang mengkritik, dan itu, dan itu, padahal Bapak Presiden sebenarnya, memang berusaha, untuk mengatasi penyakit ini. Mengkritik dan nyinyil kepada Bapak Presiden, tidak akan memenjakan masalah. Tetapi, mengikuti petunjuk-petunjuk, dan arahan-tarahan, yang diberikan oleh Bapak Presiden, itu yang akan menolong kita, menolong untuk menghentikan, tersebarnya penyakit ini. Itulah sebabnya, mari kita sekarang, bukan hanya, merenungkan diri kita sendiri, merenungkan betapa fananya kita ini, betapa lemahnya kita ini, tanpa Tuhan, dan betapa ketika disapu, kita disapu di virus ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. saatnya, kita untuk merenung, meninggalkan hidup yang tidak benar, melakukan pertubatan, yang mendalam, yang sungguh-sungguh, dari dalam hati kita. Dan, peduli kepada sesama kita, dengan mendoakan mereka, peduli pada keluarga kita, dan peduli, untuk, mendoakan para pemimpin bangsa kita, terutama para presiden. Seperti bagaimana yang dikatakan, di dalam, ayat tadi, pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur, untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar. Supaya apa? Supaya tugasnya, mendapat berkat dari Tuhan, usaha, untuk menyelesaikan, masalah penyakit ini, pandemi ini, bisa diberkati oleh Tuhan, dan cepat terselesaikan, sehingga bangsa kita, pulih kembali, dapat melakukan tugas, yang harus dilakukan, bagi kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, seperti yang dikatakan, agar kita dapat hidup tenang, dan tentra, dalam segala kesalahan, dan kehormatan. Marilah kita bersikap, secara bertanggung jawab, pada saat-saat kita menghadapi, penyakit ini, penyebaran dan penularan, daripada pandemi ini, dengan jalan kita mengikuti, arahan-arahan, yang diberikan oleh Kompetenjaan. Tuhan berkati, Selamat pagi, Bila Anda memerlukan, perlayanan lebih lanjut, dapat menghubungi, parokia-parokia, di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gereja-gereja ortodoks, maupun yayasan-yayasan, yang mengatas nambahkan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara, belum berada di bawah naungan di uji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!